Halo, selamat siang, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, Marketing Property, Kayang Property. Kembali di sini saya mau review ada rumah. Lokasinya berada di Grand Galaxy City. Udah tau ya, Grand Galaxy City, Bekasi, Selatan. Pasti udah tau karena ini perumahan besar ya. Memang dia tidak di dalam artinya gini, bukan dari developer, tapi ini dari milik perorangan ya. Oke, ada dua unit. Tanahnya sama, 72, bangunannya 135. Tapi yang mau saya review ini, yang warna coklat dulu ya. Sama sih persis dalamnya, tapi biar lebih enak aja. Karena yang satu ada di hook, yang satu ada di badan. Sebelumnya saya kasih lihat ya, untuk sekelilingnya. Bagus banget, untuk lingkungan bagus banget. Oke, kita lihat ke dalam seperti apa. Untuk karpot satu mobil, listriknya 2200. Ini parkirnya, pagarnya sudah berpagar ya. Oke, nah ini bagian dalamnya tuh. Keren banget ya. Nggak kebayang tanah 272. Tapi bangunannya, karena bangunannya 135, jadi luas banget. Nanti kita lihat. Oke, oke, sorry. Karpot ini kurang lebih 5 meter. Jadi, mau mobil pajero pun juga oke ya. Dan, disini dia jadi main ini ya, level. Maksudnya ada splitnya. Bukan split juga sih, tapi maksudnya memang level lah. Untuk ke terasnya itu naik dulu. Terus, itu pagar, sorry, tangga dari dapur. Tapi kita lewat dari depan dulu ya. Ada roster juga, jadi biar. Ih, cakep banget sih. Special saya yang melihatnya. Oke, kita ke dalam. Assalamualaikum. Bismillah, tuh. Luas banget. Luar biasa nih. Keren galaksi nih. Jadi, ruang tamu, ya kan. Terus, ada pintu samping untuk area dapur. Nah, ini area dapurnya. Oke. Ini jendelanya juga jendela hidup ya. Untuk yang di dapur. Kita ke bagian bawah dulu. Bagian bawah ini ada kamar tidur. Satu, ada kamar mandi. Nah, ini kamar tidurnya. Nah, di kamar tidur ini, jadi, mobilnya berbeda ya. Maksudnya, tuh. Berbeda motif. Jadi, setiap kamar, pasti motifnya seperti ini. Jadi, motif, apa tuh? Kayu ya. Keren banget sih. Oke. Ini kamar tidur. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wih. Empat kali, tiga setengah kali, tiga setengah. Besar banget kamar tidurnya. Ini kamar mandi. Kamar mandinya dua. Satu di bawah, satu di atas. Dan sudah lengkap juga ya. Artinya sudah siap kuni, sudah ready. Legalitas juga sudah komplit semua. Dan situ juga, itu juga ada instalasi untuk water heater. Nah, ini bagian belakang. Bagian belakang ini adalah void ya. Jadi, bisa buat, ya, mau ditaruh-taruh tanaman juga oke. Atau mau dibikin semacam taman, taman kering ya. Itu bagus banget. Nah, ini voidnya. Saya kasih lihat di atas. Tuh, tinggi banget tuh temboknya ya. Oke. Kita ke lantai dua. Saya kasih lihat dari area sini ya. Pojok sini tuh, luas. Luas banget loh. Padahal tanahnya tuh tujuh dua atau tujuh lima tadi ya. Ntar saya cek ulang ya. Pokoknya ada di spes. Seperti biasa, saya selalu minta maaf. Maaf kalau misalnya dalam menjelaskan itu kadang-kadang ada kurang lebihnya ya. Karena memang saking banyaknya unit-unit yang mau di review. Jadi ya, bahasanya kurang lebih. Tapi untuk detailnya memang ya ada. Pastinya. Oke. Nah, ini lantai duanya. Loh, cakep banget ya. Ada balkon. Balkonnya juga gede banget. Ini buat keluarga besar juga. Emang oke, cukup gitu loh. Kita gak ke balkon dulu, tapi ke bagian kamar dulu aja ya. Ke area kamar. Kamar yang... Semua sama sih bentuk kamarnya ya. Hampir 4 meter, 3 lebih. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 3 lebih. Oke, ini. Agak backlight kalau dari sini. Nah, ini sepertinya matahari sore ya. Tapi dia agak miring ya. Mataharanya jadi gak... Istilahnya gak bener-bener plop ke... Menghadap sesuai arah jam misalnya. Jadi dia posisinya agak miring. Kalau kita dari arah kamarnya, terlihat ya. Nah, kita ke kamar yang di belakang. Ini kamar mandinya. Uh, bener-bener siap. Dan ini sudah full ya. Untuk kamar mandinya itu full. Sampai ramiknya itu sampai di atas. Sudah ada ex-house-nya juga. Karena jadi bener-bener udah bener-bener siap kuni. Dan motif di kamar mandinya juga bagus banget. Terasa hangat banget ya. Mungkin karena warnanya ya. Warnanya bagus tuh. Kita ke area cuci dulu. Nah, ini masih ada space juga di sini. Di sini mungkin mau ditaruh apa ya. Mungkin sofa atau tempat untuk main. Anak-anak. Nah, ini area cuci dan jemurnya nih. Wow, lumayan loh. Besar ini. Bener-bener bagus banget. Water heater-nya ya? Water heater-nya, sorry. Motornya ini juga udah ada di atas. Udah lengkap semuanya. Dan ini poit yang tadi ya. Jadi dia ada semacam topi-topi di bagian bawahnya itu. Jadi ini kalau mau ditutup, oke juga. Cuma jangan terlalu tutup mati ya istilahnya. Jadi di arah masih ada udara, sirkulasi. Nah, sekarang kita menuju ke area balkon. Ini balkonnya. Wow, view-nya. View-nya bagus banget. Tapi ini agak backlight ya. Depannya tuh langsung taman nih. Bagus banget. Tidak ditutup juga kan opi atasnya. Ih, luar biasa ini. Oke. Kita tutup dulu ya. Saya tutup dulu pintu-pintunya. Sekalian kita searah Di tangganya tuh. Oke. Kita turun ke bawah. Nah, kalau untuk tangganya ini Lebarnya Hampir 1 meter ya. 8 meter ya. Misalnya kita 8 meter. Nah, ini dia 8 meter ya. Nah, ini dia 8 meter ya. Nah, ini dia 8 meter ya. Kita lewat samping aja ya. Jadi keluarnya lewat Carport samping. Oke ya. Gak bisa move on nih. Dari tanah 72 Bangunnya 135. Wow. Keren banget. Tuh. Ya. Saya mandur lagi. Karena ini Langsung Maksudnya Pinggir jalan ya. Dan ada pagarnya. Oke. Itu saja informasi Untuk review Untuk rumah ini. Yang berada di kirian Galaxy City. Untuk informasi mengenai Harga spek dan survei. Bisa menghubungi saya Olga Marketing Property KM Property. Nanti nomernya ada di layar ya. Atau bisa klik link WA yang ada di deskripsinya. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum.